Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum mulai membaca kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapak yang di dalam kerajaan syurga, Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk membaca Alkitab ini. Tuhan pimpin setai kami pada malam hari ini. Untuk tema malam ini adalah Ini Tidak Adil. Firman Tuhan terambil dari YSKL 18 ayat 1 sampai 24 ayat 27. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadean orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang telanjang, dan tidak memungut bunga uang atau mengambil riba. Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan sesuatu, juga makan daging, persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadean orang melihat kepada berhala-berhala, dan melakukan kekejian, memungut bunga uang, dan mengambil riba. Orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi mengisafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadek, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup memungut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati, karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahannya ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikannya orang fasik akan bertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa, yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Apakah ia akan hidup? Segala kebenarannya yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tidakkan Tuhan tidak tepat? Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati. Ia harus mati karena kecurangannya. Ia dilakukannya sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenarannya. Ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya ia pasti hidup. Ia tidak akan mati, tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan. Ia menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharui lah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel, sebab aku tidak berkenan kepada kematian. Seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Hai ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina. Di antara singa-singa, ia berbaring di antara singa-singa muda, dan menyusui anak-anaknya, membesarkan seekor dari anak-anaknya, sehingga menjadi singa muda, ia belajar menerkam, malah manusia ditelanya. Bangsa-bangsa menyerukan singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia, dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari, bahwa usahanya gagal, dan pengharapannya hilang lenyap. Ia mengambil anaknya yang lain, dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda, ia belajar menerkam, malah manusia ditelanya. Ia merusak puri-puri mereka, dan menumpas kota-kotanya, bumi serta segala isinya, dia lakukan, mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia. Dari daerah-daerah sekelilingnya, mereka memasang jaring untuk memenangkapnya, dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang, sambil dikelikir di bawah ke hadapan Raja Babel, dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi. Di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur, dalam kebun anggur, yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang, karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang terrapat, dan menjadi kentara karena tingginya, dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia mencabut di dalam kemarahan, dan dilemparkannya ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya, yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat, dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Pada tahun ketujuh dalam bulan yang kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan, dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, berbicara lah kepada tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah, Maukah engkau menghakimi mereka? Hei anak manusia, Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka, berbuatlah perbuatan yang kecil dari nenek moyang mereka, dan katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yaakub, dan nyatakanlah diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, Aku Tuhan Allahmu, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka, untuk membawa mereka dari tanah Mesir, ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang bermai di antara semua negeri, dan aku berkata kepada mereka, Biarlah setiap orang membuangnya dewa-dewa yang menjijikan kemana, ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, tetapi mereka memberontak terhadap aku, dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya, yang menjijikan kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak, mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, di mana mereka berada di hadapan bangsa-bangsa, itu aku menyatakan diri kepada mereka, dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan menonton mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku, dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari sahabatku juga kuberikan kepada mereka, mereka supaya mereka mengetahui, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sahabatku. Dengan sangat, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka. Di padang gurun hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri bahwa aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang perme di antara semua negeri, oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari sahabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga itu tidak membinasakan dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan alamu, hiduplah menurut ketetapanku, hiduplah menurut peraturan-peraturanku dengan setia, kuduskanlah hari-hari sahabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan alamu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya, akan hidup mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sahabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali ke bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun, untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, dan membamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku, dan menolak ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari sahabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala, ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik, dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku memberiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungannya, supaya kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu, berbicara lah kepada kaum Israel, hai anak-anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku, sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah memberikannya kepada mereka. Mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi, dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembeliannya, dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyebarkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Kau misrael, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu, juga dengan cara hidup nenek moyangmu, dan bersinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikan, dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu persembahan anak-anakmu sebagai korban dalam api. Kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu, Sampai hari ini, apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku? Hai kaum misrael, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku, dan apa yang timbul dalam hatimu, sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri, untuk berbakti kepada pohon dan batu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun, bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu, berhadapan muka seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan menturuhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hei kamu, or kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku, yang kudus dengan persembahan-persembahanmu, dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi. Demikianlah firman Tuhan Allah, di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel, dalam keseluruhannya, akan beribadah kepada ku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu, dan sajian-sajianmu yang terpilih. Segala yang kamu kuduskan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu, dari tengah-tengah bangsa-bangsa, yang mengumpulkan kamu dari negeri, negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, negeri yang dengan sumpah telah ku janjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu. Yang jahat dan busuk, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkan mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan berbuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan, dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menyalakan api di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang layu kering, apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya, api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu, ke Yerusalem, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat aku akan menjadi lawanmu, dan akan mencabut pedangku dari sarungnya, dan melenyapkan dari tengah-tengahmu, orang benar dan orang fasik, oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu, orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya. Terhadap semua manusia dari selatan sampai utara, dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau anak manusia, mengeranglah, mengeranglah di hadapan mereka, seperti seorang yang tulang pinggangnya patah, dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita, kalau berita itu sudah tersiar setiap hati, akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing, ketakutan sungguh, pasti datang dan terjadi demikianlah, firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah begini, firman Tuhan, pedang-pedang yang sudah diasah dan juga digosok, diasah untuk menumpahkan darah, dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anak-anakku menghina segala macam kayu, pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan, pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. berserulah dan merataplah hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan, dimakan pedang oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda bergabungan, sebab pencobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu, biarlah pedang itu menjadi dua kali lipat, tiga kali lipat itu pedang pembunuh, pedang untuk membunuh besar-besaran yang berkeliling, menghabiskan mereka, supaya hati mereka hancur, dan yang jatuh berbahan bertambah, tambah di setiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja bertepuk tangan dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai, engkau anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel, keduanya mulai dari satu negeri, buatlah sebuah papan, petunjuk jalan pada awal jalan, yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu, datang melawan raba ibu kota Bani Amon dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu. Pada awal kedua jalan itu untuk melakukan penungan. Ia menggosok tanah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Kedalam tangan kanannya terjatuh panah penungan mengenai Yerusalem supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuhnya dan menyerukan pekik pertempuran supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan penimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka itu adalah tenungan yang menipu walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk tetapi itu mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu oleh karena kamu menjadi teringat kembali. Kamu akan ditangkap dengan kekerasan dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah Jauhkanlah serbanmu dan buanglah mahkotamu Tiada yang tetap seperti keadaan sekarang Yang rendah harus ditinggikan Yang tinggi harus direndahkan Puing-puing-puing akan kujadikan dia Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang Yang berhak atasnya Dan padanya akan kuberikan itu Dan engkau anak manusia berbuatlah Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon Dan cercaan mereka Katakanlah pedang-pedang sudah tercabut Untuk menumpahkan darah Digosok untuk memusnahkan Dan supaya mengkilap seperti petir Sedang orang melihat Penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu Dan memberi tenungan-tenungan Bohong kepadamu Untuk ditetakkan ke leher Orang-orang fasik yang durhaka Yang saatnya sudah tiba Untuk penghakiman terakhir Kembalikanlah itu kesarungnya Di tempat penciptaanmu Dan di negeri asalmu Aku akan menghukum engkau Aku akan mencurahkan geramku Atasmu Dan menyemburkan api murkaku Kepadamu Dan menyerahkan Engkau ke dalam Tangan orang-orang dungu Yang menimbulkan kemusnahan Engkau menjadi makanan api darahmu Akan tertumpah di tengah-tengah Dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi Sebab aku Tuhan yang mengatakannya Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai engkau anak manusia Maukah engkau menjatuhkannya Menjatuhkan hukuman atas kota yang pernah hutang darah Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang kecil Dan katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu Sehingga waktu penghukumanmu datang Dan membuat berhala-berhala bagimu Yang menajiskan dirimu Demikian darah yang engkau curahkan Engkau bersalah Dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat Engkau menjadi najis Dengan demikian Engkau membuat saatmu mendekat Dan membuat akhir tahun-tahun Datang oleh karena itu Aku memberi engkau Cercaan bagi bangsa-bangsa Dan ejekan bagi semua negeri Yang dekat padamu Dan jauh daripadamu Akan mengajik engkau Yang menajiskannya terkenal Dan yang penuh huru hara Lihatlah masing-masing pemimpin Israel Mengandalkan kekuatannya Di tengah-tengahmu Untuk menumpakan darah Padamu ayah dan ibu dihina Dan di tengah-tengahmu Orang melakukan pemerasan Terhadap orang asing Padamu anak yatim dan janda dipindas Engkau memandang ringan terhadap hari sahabatku Konajiskan Padaku berkeliaran orang-orang pefirnah Dengan maksud mencurahkan darah Dan orang makan daging Mempersembahkan di atas gunung-gunung Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu Padamu orang meninggapkan aurat istri ayahnya Dan memperkosa perempuan pada waktumu Semarkainya yang menajiskannya Yang satu melakukan kenajisan dengan istri sesamanya Dan yang lain menajiskan menantunya perempuan Dengan perbuatan mesum Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan Anak kandung ayahnya Padamu orang menerima suak untuk mencurahkan darah Engkau memungut bunga Uang atau mengambil ribah Dan merupakan sesamamu dengan pemerasan Tetapi aku kau lupakan Demikianlah firman Tuhan Sungguh aku bertepuk tangan Mengenai keuntunganmu yang haram Yang kau dapati Dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu Apakah hatimu akan tetap teguh Dan tanganmu merasa kuat Pada masa aku bertindak terhadap engkau Aku Tuhan yang mengatakannya Dan yang akan membuatnya Aku akan menyerahkan engkau Di antara bangsa-bangsa Dan menghamburkan engkau ke semua negeri Dan aku akan mengikis penajisanmu daripadamu Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa Karena kesalahanmu sendiri Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hei anak manusia Bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga Mereka semuanya adalah ibarat tembaga Timah putih, besi, dan timah hitam Di dalam pelaburan Mereka seperti sanga perak Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga Maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu Di tengah-tengah Yerusalem Seperti orang mengumpulkan perak Tembaga, besi, timah Timah hitam dan timah putih Di dalam pelaburan dan mengembus Api di bawahnya untuk meleburnya Demikianlah aku mengumpulkan kamu Dalam murkaku Dan amarahku Dan menaruh kamu di dalamnya Dan melebur kamu Aku akan mengumpulkan kamu Dan menyeburkan api Kemurkaanku kepadamu Sehingga kamu dilebur di dalamnya Seperti perak dilebur dalam pelaburan Begitulah kamu dilebur di dalamnya Dan kamu akan mengetahui Bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku ke atasmu Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Katakanlah kepadanya Engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan Tidak mendapat air pada masa kegeraman Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya Seperti singa Yang mengaum Yang menerkam Mangsanya manusia ditelan Harta benda dan Barang-barang yang berharga dirampas Janda-janda dibuat bertambah-tambah Di tengah-tengahnya Iman-imannya memperkosa hukum Tauratku Dan menaciskan hal-hal yang kudus bagiku Mereka tidak membedakan antara yang kudus Dengan yang tidak kudus Tidak mengajarkan perbedaan yang nacis Dengan yang tahir Mereka menutup mata terhadap hari-hari sahabatku Demikianlah aku dinaciskan di tengah-tengah mereka Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya Adalah seperti serigala Serigala yang menerpang wangsanya Dalam kehausan akan darah Yang membinasakan orang-orang Untuk menguntungkan diri sendiri Secara harem Dan nabi-nabinya mengulas mereka Dengan kapur Dengan melihat penglihatan-penglihatan Yang menipu dan memberi Tenungan bohong bagi mereka Nabi-nabi itu berkata Beginilah firman Tuhan Allah Tetapi Tuhan tidak berfirman Penduduk negeri melakukan Pemerasan dan perampasan Menindas orang sesara dan miskin Dan mereka melakukan pemerasan Terhadap orang asing Bertentangan dengan hukum Aku mencari di tengah-tengah mereka Seorang hendak mendirikan tembok Atau yang mempertahankan negeri itu Di hadapanku Supaya jenganku musnahkan Tetapi aku tidak menemunya Maka aku mencurahkan geramku Atas mereka Membinasakan mereka Dengan api kemurkaanku Kelakuan mereka Kutimpakan atas kepala mereka Demikilah firman Tuhan Allah Datanglah firman Tuhan Kepadaku Hai anak manusia Ada dua orang perempuan anak Dari satu ibu Mereka bersundal di negeri Mesir Mereka bersundal pada masa mudanya Disana Susunya di jamah-jamah Dan dadanya Keperawanannya didegang-pegang Nama orang tua Ialah Ohala Dan nama adiknya Ialah Oholiba Mereka aku punya Dan mereka melahirkan Anak-anak Laki-laki Dan perempuan Mengenai nama-nama mereka Ohala Ialah Samaria Dan Oholiba Ialah Yerusalem Dan Ohala bersindah Sedangkan Ia aku punya Ia sangat bergirahi Kepada kekasih-kasihnya Kepada orang Asyur Pahlawan-pahlawan perang Berpakaian kain kungut tua Bupati-bupati Dan penguasa-penguasa Semuanya pemuda yang ganteng Pasukan kuda Ia melakukan persundalannya Dengan mereka Semuanya orang Asyur Pilihan Ia menaciskan dirinya Dengan semua orang Kepada siapa Ia pernah birahi Dan dengan berhala-berhalanya Ia tidak meninggalkan persundalannya Yang dilakukannya Sejak dari Mesir Sebab masa mudanya Orang sudah menidurnya Dan mereka Memegang-megang Dada perawanannya Dan mencurahkan Persundalan mereka Kepadanya Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia Kedalam tangan Kekasih-kasihnya Dalam tangan Orang Asyur Kepada siapa Orang Asyur Ikat dengan ikat pinggang Sesudah Sesudah ia menjadi Ia menjadi najis oleh mereka Ia merontak dari mereka Oleh karena Ia melakukan persundalannya Dengan terang-terangan Dan memperlihatkan sendiri Auratnya Maka ia menjauhkan diri Karena cicik daripadanya Seperti aku Menjauhkan diri Dari adiknya Ia melakukan Lebih banyak lagi Persundalannya Sambil teringat Kepada masa mudanya Waktu ia bersundal Di tanah Mesir Ia dirahi Kepada kawan-kawannya Bersundal Yang auratnya Seperti aurat keledek Dan sakarnya Seperti sagar kudek Engkau menginginkan Kemesuman masa mudamu Waktu orang Mesir Memegang-megang dadamu Dan menjamah-jamah Susu ke gadisanmu Oleh sebab itu Hei Oholiba Beginilah firman Tuhan Allah Memang engkau Sudah menjauhkan diri Dari kasih-kasih Tetapi sungguh Aku akan menyuruh Mereka bergerak Melawan engkau Aku akan membawa Mereka melawan engkau Dari sekitarmu Orang Babel Dan orang-orang Kasdim Orang Pekot Orang Soa Dan orang Kowa Dan semua orang Asyur Bersama mereka Pemuda yang ganteng Bupati-bupati Para penguasa Semuanya Perwira Dan pahlawan-pahlawan Pasukan kuda Semuanya Mereka datang Melawan engkau Dengan banyak kereta Dan roda-roda Dan dengan Sekumpulan bangsa-bangsa Mereka akan Menyusun perisai besar Dan kecil Dan ketopong Di sekitarmu Melawan engkau Dan aku akan Menyerahkan perkara ini Di hadapannya Dan mereka akan Menghakimi engkau Menurut hukum mereka Aku akan Membalaskan Semburuku Kepadamu Sehingga Memperlakukan engkau Dengan kemurkaan Hidung dan telingamu Akan dikerat Dan sisamu Akan mati Rebah oleh pedang Mereka akan Menangkap anak-anakmu Lelaki dan perempuan Dan sisamu Akan dimakan api Mereka akan Menelanjangi engkau Dan merampat Perhiasan-perhiasanmu Aku akan Membuat engkau Menghentikan Kemesumanmu Dan persundalanmu Sejak dari Panah Mesir Sehingga engkau Tidak lagi Melirik kepada mereka Dan tidak lagi Mengingat orang Mesir Sebab beginilah Firman Tuhan Allah Lihatlah Aku akan Menyerahkan engkau Kedalam tangan Orang yang Kau benci Walaupun engkau Sudah menjauhkan Diri dari mereka Mereka akan Memperlakukan engkau Dengan kebencian Dan akan Merampas Segala hasil Ceripayahmu Dan meninggalkan Engkau Teranjang Bugil Sehingga Orat persundalanmu Kelihatan Kemesumanmu Dan persundalanmu Mendatangkan Hal ini Atasmu Oleh karena Bersundal Dengan Mengandalkan Bangsa-bangsa Dan menaciskan Dirimu Dengan berhala-berhala Mereka Engkau Hidup Mengikuti Kelakuan kakakmu Sebab itu Aku Akan memberi Engkau Minum dari Pialanya Beginilah Firman Tuhan Allah Engkau harus Minum dari Piala kakakmu Piala yang Dalam dan Lebar mulutnya Yaitu Piala yang Banyak isinya Menjadi Tertawaan Dan Olo-olo Engkau Engkau akan Penuh Kemabukan Dan Duga Cita Piala Kengerian Disertai Kesengian Iyalah Baga Hei 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 Anak Manusia Mau Engkau Menghakimi Ohala Dan Oholibai Dan Memberitahukan Kepada Mereka Perbuatan Perbuatannya Yang kecil Sebab Mereka Berzinah Tangan Mereka Bermuran Darah Dan Mereka Berzinah Dengan Menyembah Berhala-berhalanya Bahkan Anak Laki-laki Mereka Yang Dilahirkan Bagiku Dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap aku mereka menaciskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sahabatku dan sedang mereka menyembeli anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya mereka datang pada hari itu tempat kudus dan melanggar kekudusannya sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku tambahkan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka dan sungguh mereka datang demikian kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih mencala alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan engkau duduk di tempat tidur yang sebaindah dan dihadapannya meja dengan hidangan yang disajikan di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun mereka mengenakan geleng pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya aku berkata apakah bunga yang layu ini masih melakukan perjinahan orang bersunda dengan dia bahkan dengan dia mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sunda demikianlah mereka datang kepada Ohala dan Oholiba untuk melakukan kemesuman tetapi orang-orang yang benar salah akan menghakimi mereka seperti orang menghabisi perempuan-perempuan yang berjinah dan yang menumpahkan darah sebab mereka adalah perempuan-perempuan berjinah dan tangan mereka berlumuran darah sebab beginilah firman Tuhan Allah biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka dan biarkanlah mereka menjadi gengerian dan rampasan kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka akan membakar habis rumah-rumah mereka aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-tusamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal ke-10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia tuliskanlah tanggal hari ini ya tanggal hari ini pada hari ini juga Raja Babel mulai menerang Yerusalem ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah tarulah kuali di atas api tarulah dan tuanglah juga air ke dalamnya tarulah potongan daging di dalamnya semua potongan yang baik paha dan punggungnya penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah selakalah kota penuh hutang darah kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya keluarkan potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah selakalah kota penuh hutang darah aku juga hendak mempergesar ke pancaknya susunlah banyak kayu nyalakan api biarlah dagingnya masak betul buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hengus letakkanlah periuk itu kosong di atas barang api supaya itu dibakar dan kembaganya menjadi merah sehingga katorannya menjadi hatur di dalamnya dan karatnya hilang aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya biar dalam api oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesunganmu dan aku ingin mentahirkan engkau tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu aku Tuhan yang mengatakannya hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya aku tidak melalakannya dan tidak merasa sayang juga tidak menyesal aku akan menghakimi engkau menurut perbuatannya demikianlah firman Tuhan kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku hei anak manusia lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air diam-diam saja mengeluh jangan mengadakan ratapan kematian lilitkan adastermu dan pakailah kasutmu jangan tutup-tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku maka bangsa itu berkata kepadaku tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian lalu ku jawab mereka firman Tuhan sudah datang kepadaku katakanlah kepada kaum Israel beginilah firman Tuhan Allah sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku kekuasaanmu yang kau banggakan penikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang kamu akan melakukan seperti yang kulakukan mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan akan kamu makan kepalamu pakai dastor dan kagimu pakai kasut dan kamu tidak akan meratap atau menangis tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain demikianlah hieskia menjadi lambang bagimu tepat seperti dilakukannya kamu akan lakukan kalau itu sudah terjadi maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah dan engkau anak manusia bukankah begini akan terjadi pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka perhiasannya yang menggirangkan hatinya kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya anak-anak mereka lelaki dan perempuan pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah ini tidak adil kita mungkin mendengar orang berbicara ini tidak adil kita mungkin mendengar tentang perlakuan guru yang tidak adil perlakuan orang tua yang tidak adil seseorang mungkin mengatakan pelatih olahraga tidak adil tidak peduli kemanapun kita pergi ada kemungkinan kita akan mendengar orang mengeluh mengenai apa saja Yaheskiel 18 ayat 25 mencatat kisah mengenai umat Allah yang mengeluh bahwa hukuman Allah tidak adil tetapi mereka berlaku tidak taat Nabi Yaheskiel sudah menjelaskan engkau berbuat dosa engkau harus menanggung akibatnya engkau taat kepada Allah engkau menikmati keuntungannya kita tidak bisa menerima keduanya dan berapapun banyaknya keluhan kita tidak akan bisa mengubahnya Allah sudah dengan jelas di dalam ayat 30 dan 31 ubahlah cara berpikir dan tingkah laku apa yang harus kita ubah mengenai cara berpikir kita apakah kita perlu untuk menjadikan Allah nomor satu dalam cara berpikir kita periksalah selalu dengan dia sebelum kita membuat suatu keputusan dalam hal apa kita harus mengubah tingkah laku kita perhatikanlah diri kita baik-baik dan bertanggung jawablah atas cara hidup kita amin mari kita berdoa Bapak surgawi kami memerlukan pertolonganmu ya Tuhan tolonglah kami untuk tidak berkeluh kesah dan mengeluh mengenai apa yang terjadi akibat ketidaktaatan kami tolonglah kami untuk bertanggung jawab atas hidup kami dan hidup sesuai dengan kehendak dan ketetapan-ketetapan Tuhan setiap waktu, setiap saat ini doa pengharapan kami terima kasih Tuhan sudah memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini kami mengucap syukur dan kami mohon pengampunan jika kami sudah melukai hati Tuhan dengan apa yang kami pikirkan apa yang kami katakan dan lakukan sepanjang hari ini Tuhan ampuni dan kami boleh dipulihkan untuk menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat malam, selamat malam selamat malam, selamat malam, selamat malam selamat malam, 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 sel